Kalau kita memang sudah-sudah berhitung sangat-sangat jeli, sangat cermat untuk dunia cryptocurrency di Indonesia. Bagaimana kita, awalnya kita pengen ini, Bang Hardy, awalnya kita pengen menerjang badai. Bagaimana kita langsung listing di exchange yang top, kemudian kita akan buyback besar-besaran, kita akan burn biar langsung harganya tinggi. Tapi setelah kita pikir-pikir dalam, ntar dulu deh, itu kayaknya nggak seru kalau begitu langsung. Sempat juga Mbak Minjan kepancing juga awal-awal, yaudah nih, ada nih tabungan dikit, mau dipakai semua atau gimana? Sempat juga begitu kan, tapi ntar dulu, ntar dulu, pikir dulu, pikir dulu. Menikmati proses, Mbak, step by step, pelan tapi pasti, jadi proyeknya benar-benar untuk jangka panjang, apalagi di negara kita kan, dunia crypto ini kan masih permulaan. Benar. Kita semua menghitung itu, termasuk Bang Agi, Bang Kamim, Bang Des juga, menghitung tentang kenapa juga kita merangkul token-token Indonesia lainnya, jadi partner kita, jadi teman kita. Karena kita punya satu visi, satu-satu misi, kita start di posisi yang terbaik, di time yang tepat. Di saat posisi rakyat Indonesia baru mengenal crypto dengan prosentase yang sangat sedikit, mungkin di lima tahun ke depan, masyarakat yang melek crypto akan lebih banyak seperti lonjakan dasyat di India. Jadi, akhirnya kita berpikir, lebih baik kita mengerjakan proyek secara organik, daripada kita tahu-tahu nongol di Binance dengan nol yang masih panjang begitu, terus siapa yang minat. Akhirnya kan begitu tuh, akhirnya ke situ kita. Maka, muncullah ide-ide gila dari dev kita, seperti bagaimana WSPP harus punya sistem DeFi seperti yang Pancake punya, tahu-tahu muncul lagi nih bagaimana WSPP akan melompati Yosi dengan ada CAS, bagaimana WSPP itu pengen menyamakan posisi dengan Bakery Swap, dengan kita membuat marketplace NFT. Jadi, itu memang, ya sudah Dev, kalau itu yang lebih asik ya, kita ikut aja. Akhirnya seperti itu. Mbak yakin banget, kalau kita ngomongin soal jangka panjangnya crypto di Indonesia, kita hanya akan melihat mana holder setia di lima tahun ke depan. Itu Mbak yakin banget di lima tahun ke depan. Mbak, mbak. Seleksi alam, mbak. Untuk BNB, dia total supply-nya kan kalau nggak salah sekitar 168 juta yang ada di dunia. BNB hidup, tiap berapa semester itu kan dibakar. Untuk WSPP ini dari Bank Dev Alviannya, apa punya target tertentu untuk jumlah supply WSPP yang breter itu bisa berapa gitu? Punya target tertentu. Oke. Monggo, Pak Ngagi, dijawab, Pak Ngagi. Untuk misalnya mengurangi jumlah supply atau kayak gimana, saya kurang jelas suaranya kecil soalnya, Mbak. Bang Agi, Bang Agi, denger nggak suara saya? Nggak, kurang, kecil banget. Bang Agi, Bang Agi, denger nggak? Yang lain di Miu dulu, yang lain di Miu dulu, Jokoran. Bang Agi, denger jelas. Yang ngomong siapa ya ini? Bentar. Ardi, Ardi. Bang Ardi, Bang Ardi. Oke, Bang. Coba, Bang. Nah, untuk BNB itu kan total supply-nya 168 juta, kan, yang ada di dunia. Terus si Zed itu kan, dia itu kalau nggak salah itu targetnya itu BNB sisanya 100 juta, kan. Ya. Kalau dari WSPP sendiri, dari Bank Alvian itu punya target nggak nanti WSPP... Sisa 5%, Bang. 5% dari total supply. 5% dari total supply, sisanya. Betul. Itu berjalan yang waktu. Kira-kira. Setelah itu nggak ada burn lagi, Bang? Setelah itu nggak ada burn lagi, kan? Setelah sisa 5% itu. Setelah 5% itu nanti mungkin tergantung roadmap-nya kita. Itu paling jangka panjang, Bang. Bisa 5 tahun, 6 tahun ke depan itu, Bang. Jadi roadmap-nya kita kan sekarang fokusnya ke roadmap yang versi 2 dulu, Bang. Tapi memang sudah ditargetkan bahwa kita akan nge-burn sampai 95% dari total supply. Makanya sebenarnya, kalau boleh jujur, kalau boleh jujur, saya buka nih. Bah, boleh dibuka, Mbak? Ya, sedikit saja. Oke. Nah, si CAS itu, itu adalah salah satu kita membunuh paus-paus sebenarnya. Mengapa? Coba ketika misalnya memang kemarin kita buyback barang-barang gitu kan, si CAS-nya juga udah kita buyback, harga kan turun. Paus-paus pada hilang. Sebenarnya ini kesempatan buat teman-teman nyerok nih, dibanding si paus-paus itu balik lagi ketika memang paus-paus ini lagi pada beli BNB nih sekarang. Karena BNB, dia memperkirakan di angka di Desember itu sampai 12-15 jutaan. Gitu kan. Jadi mereka pindah-pindah lagi ke BNB lagi karena koreksinya dikit-dikit. Makanya harga WSPP ini akan turun. Ketika harga BNB itu tidak sesuai dengan prediksi mereka, saya yakin paus-paus itu akan beli lagi coin machine atau coin WSPP. Nah, ini kesempatan buat teman-teman. Mumpung harganya masih koreksi si WSPP, itu GWSPP udah di buyback juga sama kita, token reward-nya. Dengan kata lain, teman-teman dapat reward-nya bisa lebih juga. Gitu kan. Mumpung masih koreksi, serok-serok dikit-dikit, misalnya uang dinginnya, nah itu beliin WSPP, kayak gitu. Karena kenapa ketika misalnya memang si paus-paus ini kembali lagi, ya susah kita ngaturnya. Karena kita kan gak tahu wallet-wallet seseorangnya berapa, misalnya Bang Sandinata, saya gak tahu wallet-nya ada berapa ratus triliun kah, gitu kan. Lord Crypto ada berapa triliun kah, Bank Pras gak ada berapa triliun kah, gak ada yang tahu. Saya cuma bisa nge-trash wallet-nya Mbak Mijan, wallet-nya Patrick, wallet-nya Bang Kamim, gitu kan. Hanya wallet-nya Kelvin, ya tim-tim kita aja yang bisa-saya nge-trash, gitu kan. Tapi yang lain-lain gak tahu, gitu kan. Jadi ketika misalnya kami menjual, atau misalnya ketik menjual, ya ketahuan misalnya kan si wallet-nya yang mana, gitu kan. Terus Bang Mijan ngejual, ketahuan. Tapi untuk paus-paus yang sebenarnya yang gak kita tahu, nah itu. Makanya targetnya Bang Dev itu, nge-burn sampai 95%, tapi itu bertahap, sampai berjalannya waktu, kita udah organik aja, gitu kan. Sampai ibaratnya nanti si memang bisnis real project-nya kita itu bener-bener sudah kuat, gitu ya Mbak. Bener kan Mbak? Ketika sudah kuat, perjanjian kita tim Dev itu ada beberapa persen nanti untuk cariti, beberapa persen masuk ke perusahaan, beberapa persen untuk buyback, beberapa persen untuk buyback juga, plus nge-burn, kayak gitu. Beberapa persen kewulit saya ya? Beli sendiri. Jadi, Bang Ardi, star kita di WSPP. Oke, bisa dengar saya, Bang Ardi? Sudah ada target ya? Bisa Bang, ada. Sebenarnya ini kita targetnya udah dua kali lipat dari target ini apa namanya, fundamental kita yang pertama. Untuk yang pertama itu, kalau gak salah sekitar 34% ya Bang Petri kan, targetnya kita kan di fase pertama. Tapi sekarang sudah mencapai 64%, berarti sebenarnya sudah dua kali lipat dari target yang pertama. 67,5 Bang Agi. 67,5 malah. Jadi gini Bang Ardi, kita star di WSPP itu melakukan sebuah penggemblengan atau melakukan sebuah edukasi secara detail dan berulang tentang dunia kripto, termasuk bagaimana teman-teman diajarkan sekolah gratis membaca Binance Scan. Di situ semua teman-teman harus bisa memahami karena itu basicnya ilmu kripto. Nah, untuk mengetahui proses burn-nya, untuk mengetahui prosentase jumlah burn-nya yang saat sekarang, kita sudah di posisi 67,5% dari total supply. Dan itu bukan sekedar ucapan, tapi bisa dicek, bisa di cross-check, bisa di tracking di Binance Scan. Nanti ketika Bang Ardi ada waktu, Bang Ardi tinggal copy paste ke smart contract WSPP, terus lihat di holder, di situ ada burn address, itu bisa di klik. Nah, yang kita lakukan bukan sekedar buyback atau burn secara pribadi, secara developer, tapi yang sudah berjalan adalah gotong royong. Antara kita dan teman-teman holder, maka kalau kita ngecek di Binance Scan, di holder, di informasi holder, itu tiap hari terjadi burn. Setiap hari. Dan kita sudah tidak bisa ngontrol dari siapa-siapa-siapa yang nge-burn. Karena 140 ribu holders yang kita punya itu dari seluruh dunia. Dan rata-rata mereka fokusnya ada di staking, makanya seolah-olah tidak mempengaruhi sebuah harga. Itu. Betul, Mbak. Jadi tinggal berapa persen itu? Kalau targetnya 95 persen, kita sudah 67,5 persen. 20 persenan, Mbak. Betul. Ya, betul. Nah, tapi gini, Bang Ardi, 20 persen buyback kita semakin ke depan, kita tidak bisa memprediksi ya dengan proyek kita yang berjalan. Pastikan harganya bisa turun, bisa tiba-tiba naik tinggi. Maka untuk nge-buyback kan kita butuh dana yang besar. Nah, strategi kita yang kita jalankan saat sekarang, satu, membuat home industry yang sudah berjalan, yang kedua, kita bekerjasama dengan perusahaan asing di Malaysia. Kemudian, kita menggarak UMKM. Tapi kalau UMKM sendiri kan sebenarnya ladang-ladang pahala. WSPP aja lah. Bantu-bantu orang yang memang butuh pekerjaan. Kemudian, kita bantu suplai grobaknya, kita bantu suplai modalnya. itu hanya untuk enggak terlalu difokuskan. Jadi, kita pengen-pengen ada beberapa sumber keuangan kita yang secara real dari home industry yang sudah berjalan. Kemudian, AutoBASD ya. AutoBASD itu adalah token kerjasama kita dengan perusahaan yang ada di Malaysia. Lalu, ada beberapa juga yang bakal berkerjasama dengan kita. Keuntungan kita di sektor real, keuntungan kita di home industry, ketika memang nilainya belum besar di tahun pertama, Mbak Pikir, di tahun kedua, di tahun ketiga, ya profit kita di sektor real lebih dari target. Ketika nanti mencukupi dengan harga yang terbaru, mungkin bisa nge-buyback 5% kah? Atau mungkin 2,5% dulu, buka, dan sebagainya. Itu, Mbak. Karena masih banyak juga yang beredar bukan hanya di pancake, tapi di hotbeat, di coin tiger, di WSPP-nya. Jadi, manfaatkan-manfaatkan juga exchange-exchange yang ada. ada rencana daftar ke BAPE-PSI ya, di WSPP, Bang? ini, ini, kita, saat sekarang, WSPP sudah masuk di exchange lokal Indonesia bareng dengan Digi Asset. Sistem, sistem pengesahan di dalam sebuah regulasi pemerintah kita, karena kita masuk di commodity, kita kan penjual barang ya, Bang Ardi ya, bukan pemilik toko ya, maksudnya, kalau Indotex, kemudian toko kripto, kemudian Digi Asset, itu kan pemilik tokonya itu. Nah, kita kan pemilik barangnya, jadi ketika Digi Asset nanti melakukan sebuah legalitas terhadap BAPETI, maka otomatis token-token yang sudah masuk di exchange tersebut, sudah masuk daftar BAPETI, gitu. Oke, makasih Mbak. Mbak Nikir, silahkan tanya-tanya. Iya. Eh Bang Kamim, kok ada di grup ini juga Mbak? Ada tuh di atas, nongol. Saya kira lagi meeting di grup sebelah berdua sama Bang Dep. Kok ada di sini juga ini? Saya kroningannya. Kroningannya. Bang Ardi, satu kali tambah, satu nama nambahin lagi. Sejauh ini buat teman-teman holder yang lama di sini, sudah Mbak pastikan, sudah kita pastikan bahwa mereka bukan sekedar didongengin ya, karena mereka sudah kita ajari tentang apa itu edukasi kripto, apa itu membaca bank scan, apa itu membaca dextool, apa itu membaca two coin, dan apa itu membaca liquid, pancake, dan sebagainya. Jadi, apa yang kita ceritakan baik Bang Agil maupun Mbak sendiri, di malam ini, itu real fakta. Bisa di-check, bisa di-tracking. Bang Ardi, untuk kepunyaan developer sendiri, itu hanya sisa 1,8% saja, karena kemarin di tanggal 17 Agustus, kita bermasal juga bersama dengan teman-teman holder yang lainnya. Jadi, jangan takut ketika misalnya si developer ini kita menjual semuanya, karena posisinya orang terbanyak pegang itu adalah di holder, gitu. Makanya, target kita sampai 5% itu yang mudah-mudahan banyak holder yang benar-benar pegang, gitu kan, holdernya banyak orang Indonesia, gitu. ketika memang sudah mencapai target tersebut, nah baru kita cari paus-paus yang di luar maupun di Indonesia. Udah banyak, sebenarnya, udah gue masukin lah 2 miliar, udah gue masukin 1 miliar, gitu, tapi kasihan, maksudnya kasihan buat teman-teman yang dibawa kayak kita, kayak gitu. Pikir-pikir bisnis kan, ya mbah, kalau kita pikir bisnis itu lebih menguntungkan buat kita, gitu kan, udah berapa ribu UMKM atau berapa ribu yang cari dibuat ke kita, gitu kan, tapi ketika mereka ngedam harganya langsung pas naik biar jual, harga turun banget drastis ya teman-teman juga nanti yang kasihan, gitu. Tuh teman-teman, berarti untuk developer WSPP ini mantep ya, mereka nggak nggak mau ngorban nih mantep. Tapi lebih ke supaya sukses bareng-bareng, gitu kan, ya bang ya. Mas Ardi, yang harus Mas Ardi tentunya targetnya, yang harus Mas Ardi tahu juga, saya, Bah Mijan, Bang Kamim, termasuk developer, itu nggak pernah menggunakan wallet dari developernya sendiri, bahkan kita ketika mau beli, mau beli WSPP untuk misalnya di stake, di pool, maupun di farming, itu kita beli, pakai uang pribadi, karena memang kita commitment, gitu kan, commitment ketika misalnya kita harus jual wallet dev, terus dibagi wallet ke kita, kan tinggal di scan aja sama teman-teman, ketahuan juga, gitu kan. Oke, saya jadi ini bang, jadi lebih semangat nih buat sedekah ke tetangga saya. Amin. Amin. Nih, tanya bang, Patrick ini dulu admin yang paling saya benci, karena saya masih belum masuk tim dev, jadi setiap ada orang yang ngepud atau apa, dia kick, padahal, padahal maksudnya yang saya pengen gitu konsepnya itu, ya ini mengajarkan dulu, ternyata memang kalau zaman dulu gitu kan, kita udah, maksudnya udah ternyang-nyang masalah Cibaduyu token lah, kayak gitu lah, gitu kan, terus banyak-banyak token scam yang di Indonesia buat, si Patrick ini bareng sama saya, dulu kita beli 500 ribu itu berapa T, 15 T ya, PT? 15 T, 15 T, itu kita udah, udah untung sekitar 2.700 persen lah, pada saat di angka 2,7 baru kita jual, itu sebagian, pasar gak turun, kita baru serok lagi, itu. Benar, makanya kalau ngikutin dari awal, dari bawah, itu pasti teman-teman yang benar-benar ngikutin dari awal udah TP banyak, Pasti, Bang Sandinata, gitu kan, pasti udah TP banyak, gitu kan, si Cukong, gitu kan, kayak gitu, Patrick, biar wajah-wajahnya ceria semua ini, berarti wajah-wajahnya berkali-kali, udah happy semua ya, bahkan pengalaman ini, kakaknya, kakaknya Patrick sendiri, dia nyesel, nyesel jual semua, kakaknya Patrick, gak tau harganya bakal nge-pump tinggi sampai sekarang, itu nyesel tuh harganya, kakaknya Patrick sendiri tuh, cerita. aku TP di tiga, kan, tuh, di tiga dia, udah sekitar 35 jutaan tuh, pas TP tuh kayak, nyaruh lagi di bawah, cuma menunggu, tuh, holder is winner, udah jangan jadi trader kayak saya, ya, ya, masuk stake, pool, farming, tuh banyak-banyak yang keluar juga, yang gak sabar, tuh kayak apa namanya, paus-paus keluar, kan, cabut liquidity-nya, masukin farming tuh lumayan, APR-nya tinggi. Bang Agi orang-orang, biar gak gatel, BSC-nya, ini, apa, pasongin, biar gak gatel. Uninstall, transpanet-nya, nanti hilang, hilang parsenya lagi, parsenya hilang repot. Iya, jangan lupa di BKH, repot nanti. Mbak Bidjan. Oke, siap. Saya izin dulu mbak ya. Bang Agar di Matur Subun loh, terima kasih loh. Itu nanti akan kita agendakan, itu bang, keren banget, itunya. yang punya BNB tuh, pagi-pagi sedekah, suruh beli di Trust Wallet, biar nambah si MC-nya. Patrick punya 20 BNB, diem-diem wai. Keren, 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 bener deh, Bang Agi keren ini. Keren mbak. Bang Agi sepertinya baru-baru masuk, baru-baru gabung, sepertinya belum lama. Karena tadi sempat ngomong, bingki doge, sempat juga mungkin ngasih ide ke bingki. Dia di bingki doge, dia itu. Ya, keren, keren, keren. Mantap. Keren. Seru. Itu pertama, pertama saya kenal Kang Deden, dia yang ngajarin kripto ke saya, itu pas jamannya, ini apa namanya, doge. Jadi, di salah satu masjid di tempat kita, itu pengurusnya pemain kripto juga. Kalau Kang Deden, nyumbang ke masjid, itu sejumlah sekitar 3 juta doge, di harga dulu 150 perak. Kang Deden berpesan, ini boleh dijual, 3 tahun lagi, pada saat renovasi masjid ke 3, katanya gitu. Pas dijual, harganya 5 ribu perak, dari harga 150, berarti Kang Deden udah 3 juta kali 5 ribu, udah nyumbang ke masjid itu sekitar segitu. Itu merinding saya sumpah. Kang Deden itu benar. Maksudnya, yang ngajarin saya tentang kripto, yang pertama kenalin saya dengan Bang Dep, Bang Mijan, itu Kang Deden. sekarang dia lagi fokus di KRW, dia, gitu, crowns, dia di crowns, sekarang, kerjasama-sama, Rusia, kalau nggak salah token Rusia, dia. Patrick, katanya mau bikin token baru juga, Bang Agir, Patrick. Udah Mbak, saya bikinin, jumlah suplainya 1, namanya Pet-Pet. Yang beli otomiskin, Bang. Beli dong. Beli setengahnya boleh nggak itu. Tapi, desimalnya 100 Mbak. Tokennya 1, desimalnya 100 itu. Seru, seru, seru. Oke, oke. Keren nih, keren. Boleh, boleh, boleh. Idinya boleh. Bapak, BW. Sehat, semuanya sehat. Yang baru gabung, silakan mau nanya-nanya. Jangan sungkan. Itu yang lagi live-live video. Live-live video ini, paus-pausnya di WSPP, kecuali saya, saya op dulu. Nah, ini nih. Kang lagi, nggak ada, kok off camera? Kalau bayi dipokoin, itu masuk ke CMC nggak ya? Bang, saya kasih tahu nih, kalau mau buy, jangan dipokoin, karena pokoin itu adalah pihak ketiga. Jadi, ketika abang beli dipokoin, itu abang kepotong pinya di pancake swap, sama nanti dipotong juga di pokoin. Kalau mau, mending langsung ke pancake swap, atau ke dodo kemana, kek, kek gitu. Kalau dipancake, nambah nggak bang? Tokennya bang? Nambah apanya bang? Ya, kalau dibeli nambah bang? Nggak. Ya, maksudnya kita beli di, kita beli di, TW, itu koinnya nambah nggak? gitu loh. Kalau trust wallet itu, bukan untuk jual-beli bang, tapi pancake itu nanti maksudnya ke DAPP store. Ya, maksudnya, kalau sudah ini, katakanlah ada yang beli, saya beli di pancake ya, terus ada orang jual, ada orang beli, token kita nambah nggak WSPP-nya? Oh, enggak bang, kalau WSPP, karena WSPP token standar. Nggak ada token omik? auto-staking bang. Kalau mau nambah, mending di staking. Nggak ada token omik? Nggak ada token omik juga. Kalau WSPP-nya itu nambah bang, ketika ada yang jual-beli, karena itu token omik. GWSPP-nya? Ya, sekarang lagi, mantap. Udah stabil, WSPP. Udah buyback tuh, buat reward teman-teman. Mbah Lejan tuh barusan yang buyback-nya. Wah, mantul. Tadi saya komplain ke Mbah Lejan, ke Bang Dep, ke Bang Kamim, gitu kan. Bah, gitu kan, itu teman-teman yang di farming, sama teman-teman yang di pool, ngerasa kecewa, karena apa namanya, dolarnya tuh, ini turun, gitu kan. Ya, sebenarnya gini, teman-teman, jangan pernah lihat dari angka jumlah dolarnya yang didapat, gitu kan. Tapi dilihatlah jumlah token yang kalian dapatkan, harga itu, kalau di crypto itu, pasti ada naik turunnya, wajar kalau tokennya reward, token reward kayak GWSPP, gitu kan. Terus kayak DXCT, itu DXCT masih token reward, gitu kan. Yossi, Yossi enaknya bisa min, itu harganya pasti memang banyak ngedam, gitu kan. Mengapa? Karena token reward itu kan, teman-teman dapat nih GWSPP, buat misalnya, untuk ngerokok, ngopi, pasti dijual kan. Nah, pasti harganya ngedam, kayak gitu, wajar. Makanya, tadi, saya bilang, Mbah, biar teman-teman semangat, Mbah, buy back deh, akhirnya Mbah, buy back 5 BNB tuh, GWSPP buat, ngestabilin harga lagi, di angka 2,7-2,8. Udah 3, udah 3,0 berapa, gitu. Mantap. Udah turun lagi emang? Tentu, nggak. Itu, makanya, apa sih, ibaratnya, kenapa kalian, jangan ninggalin WSPP tuh, kenapa? Karena memang, ya kita tuh bener-bener berjuang, biar holder tuh pada nyaman di kita, gitu kan. Udah kemana-mana, terus dapat pasif income, gitu kan. Tuh, nggak ada 3 lagi tuh. Maka, Kang Agy, dia bisa serok di harga kecil juga. Karena, dilihat memang, kayak teman gue juga bilang, kapan ya turun, kapan ya turun. Ini kan udah pada gajian nih, tanggal 25. Udah pada beli kayaknya, dikit-dikit. Jangan pernah lihat, jumlah dolarnya yang didapat, tapi jumlah tokennya yang didapat, karena itu manfaatnya nanti di token, misalnya teman-teman mau jual buat rokok, yaudahlah jual, misalnya sekitar 20 dolar sehari, 30 dolar sehari, nggak. Nggak jadi masalah, tapi, jangan sampai ibaratnya si token reward ini tuh, dijual semuanya yang ada di wallet. Kenapa? GWSPP itu, makin lama, makin habis, sekarang aja sudah, sekitar, bentar, 80 persen lebih, ke BUN, 87, lebih. Wih, mantap. 88,5 persen ke BUN tuh. Gitu kan. Terus jangan lupa Bang Agy, jangan lupa Bang Agy dijelaskan, tentang karakter tokenomics GWSPP, kalau dijual. Itu bagaimana tuh? Tadi, tadi, tadi belum dicontohin sama Bang Agy, misalnya Bang Agy punya 100 GWSPP, bagaimana tuh? Untuk yang si tokenomics GWSPP, itu nanti adalah, perhitungannya adalah 10 plus 20 persen, kalian kepotong. Kenapa kepotong? Karena memang tokenomicsnya seperti itu. 10 persen pada saat di unstake, misal kita punya 100 GWSPP. 100 GWSPP kita unstake. Yang masuk ke wallet kita adalah 90 persen, berarti hanya 90 token. pada saat kita jual, itu dapat slip padnya 20 persen. Nah otomatis potongan lagi 20 persen, berarti uang yang didapat kita adalah hanya 72 token GWSPP saja. jadi bukan 30 persen langsung untuk dipotongnya, tapi 10 persen plus 20 persen. Kenapa seperti demikian? Karena di kontraknya sendiri, memang itu sudah dibagi-bagi. Misal, ini kalau di kontraknya GWSPP, itu dijelaskan juga, 4 persen masuk liquidity, 4 persen masuk redistribusi, 1 persen masuk burn, sisanya masuk ke teman-teman. Begitu. Dan yang untung banyak adalah 5 persen, yaitu fee untuk si BNB-nya itu, ke Binance, GasPi-nya. Jadi kalau misalnya yang dapat, misalnya GWSPP buat dijual, atau dapat reward GWSPP dari pool, dari farm, dihitung-hitungin juga, jangan langsung, oh gue dapat nih 100 GWSPP, berarti gue dapat 100 kali 3. enggak, enggak, enggak gitu. Dari 100 itu, hanya 72 yang bisa kalian nikmatin. Dan sisanya kalian, beramal untuk teman-teman yang masih megang GWSPP, yaitu sekitar 4 persen dari token kalian yang jual, atau yang unstake. Itu. Jadi GWSPP memang benar-benar token reward, token hadiah. Bisa didapatkan secara cuma-cuma dengan membeli GWSPP, kemudian di-staking. Tapi memang, kenapa tidak kita fokuskan untuk diperjual belikan ke teman-teman, dan hanya fokus di hadiah saja, karena karakternya yang token memix deflasi. Betul. Tapi GWSPP memang sangat layak di koleksi, walaupun cuma satu biji di trust wallet teman-teman. Kenapa demikian? Burn yang 1 persen, kemudian terjadinya transaksi jual, oke, dari burn dulu deh. Kenapa GWSPP bisa nanti lama-lama, lama-lama, lama-lama habis? Karena burnnya otomatis pada saat setiap transaksi. Terus yang kedua, kenapa Mbak Minjen menyarankan teman-teman mengoleksi walaupun cuma satu biji di trust wallet? sebab terjadinya jual-beli dari teman-teman yang lain, ada prosentase yang masuk ke kita dan bertambah secara otomatis. Makanya gini, kalau teman-teman beli GWSPP, di-demain aja di trust wallet, itu bertambahnya dari mana? Di setiap holder menjual belikan. Itu yang Mbak Katakan bahwa GWSPP layak dikoleksi, walaupun cuma ditiapkan, nanti bertambah-tambah sendiri. Itu-itu, Mbak Deming. Kalau tanya, mungkin waktu itu pernah nonton YouTube, katanya ada maksimal quantity yang bisa dimiliki ya, kalau GWSPP. Ya, dulu memang disetting di wallet itu maksimal sekitar 500 GWSPP. Kalau sekarang bisa lebih, karena sudah disetting ulang sama bank devnya, sekitar 50 ribu GWSPP itu bisa. Oh, oke. Siap. Ijinannya, Bang Agi. Siap. Itu kan bermanual terus ya, ibadanya setiap ada transaksi bermanual. Itu kan lama-lama token habis ya. Yang bermanual tuh yang mana, Mas? GWSPP. Otomatis mungkin, bukan otomatis, ya. Kan bermanual otomatis, dia kan. Setiap transaksi kan ada bermanual otomatis gitu kan. Betul. Kan lama-lama habis tuh ya. Ya. Sedangkan sekarang kan udah keburn, sekitar tadi 85 persen apa ya? 88 persen. Oh, 88 persen. Nah, itu kalau bisa nggak umumannya burn-nya itu dihentikan saat semuanya 98 persen. Kalau nyampe habis ya berarti 8 legend doang, dong kolasi doang. Gak bisa, Bang. Karena smart contract itu ketika memang sudah di-approve verifikasi sama BSC scan, itu gak bisa diubah-ubah lagi untuk burn otomatisnya, yang settingan burn otomatis, lain sebagainya itu gak bisa karena token omik. Kayak gitu. Jadi, ketika memang sisa 5 persen, saya yakin harganya tinggi. Atau sekitar 2 persen lah, 2 persen harganya bakal tinggi. Nah, itu keuntungan buat yang holder yang sabar buat nunggu GWSPP sampai nanti habis. Ketika memang harganya tinggi, mungkin, mungkin, akhirnya Bang Dev akan bikin token reward lagi buat teman-teman. Atau memang kerjasama dengan token-token yang sudah ada. Seperti misalnya autobasti, nanti di-rewardkan, atau seperti apa. Karena klien-klien kita kan sama-sama nanti banyak yang buat token, kayak gitu. Nah, mungkin dari reward-reward teman-teman dari situ juga bisa nanti di-ini. Bang Haji. Ya? Itu untuk yang Ben GWSPP, kalau udah sisa 2 persen, bakal berhenti apa? Terus nge-ben sampai habis? Enggak. Sampai habis. Sampai habis. Sampai bener-bener si token ini habis nol. Kalau tinggal sisa 1, terus nggak bisa dijual dong? Nggak laku. Bisa, Bang. Jualnya barang wangetnya aja kali, Bang. Biar nggak keben, Bang. Enggak, Bang. Enggak gitu. Enggak gitu konsepnya, teman-teman. Tentang GWSPP. Pertama-tama GWSPP nanti habis di-burnu otomatis, terus kita habis juga ini tokennya. Enggak gitu. Enggak. Karena kan, ini saya hitung nih, di teman-teman sendiri, itu di, dari total supply yang hanya 50 juta token, gitu kan, ini GWSPP. Saya buka dulu kontraknya ya. Nih, misal, GWSPP ini kan, hanya sisa berarti sekitar, dari 88 persen itu berarti sekitar 12 persen yang ada di teman-teman. Gitu kan. Buat yang sabar dan yang nunggu, gitu kan. Ini kan ibaratnya jadi kesempatan buat teman-teman ngehold, ketika memang harganya nanti ngepump tinggi, makin sini, makin sini, ibaratnya gitu kan, makin habis. Nah itu nanti buat kesempatan buat teman-teman itu, ketika si GWSPP-nya ini dikunci sama teman-teman, gak dijual belikan, dan sebagainya gitu kan, hanya diem di trust wallet-nya aja, itu nambah. Jadi ketika misalnya nanti di akhir itu tokennya sisa 1, hanya di wallet-nya saya, atau di wallet-nya Mbak Mijan, ya masih bisa dijual, karena masih ada sisa 1. tapi mungkin harganya bisa 1 juta kah, 1 poin, kayak gitu. Begitu ya, guys. Ada yang lain lagi nih, ada juga token yang berkarakter hyper deflasi. Coba aja teman-teman boleh ngecek, boleh ngecek di Google. Ada hyper deflasi itu lebih keren lagi dari token omik deflasi. Ada yang lebih keren, tambah keren lagi, ever rise. Token ever rise. Memang bener-bener, memang bener-bener manfaatnya. Ya, hanya untuk reward aja. Patrick, bangun. Karena nggak bisa apa yang nggak mudah untuk masuk di listing exchange-exchange itu. Betul. Kayak GWSPP itu di Cointiger itu, bingung itu si developer Cointigernya, karena memang banyak potongan A, B, C, D, E, F, G. Makanya ketika teman-teman yang, apa namanya, trading di Cointiger, itu pasti potongannya banyak, besar. V-nya. Keuntungannya token standar, WSPP, gitu kan. Kenapa nih kita punya GWSPP, tapi malah WSPP-nya yang dibesarin, gitu kan. Karena memang GWSPP itu adalah token reward. WSPP itu adalah token sesungguhnya kita. Terus yang harus diingat, desimalnya nol. Dan mutlak. Jadi misal di suatu hari, tahun 2023, si Agi itu bermimpi, Kamim itu bermimpi, jadi 9 rupiah. Punya 2T, ya 2T tinggal kali 9 rupiah. Gitu. Kalau yang desimalnya, desimalnya 9 atau 10, kasarnya gitu. Ya tinggal dikalikan aja, misalnya 1T, kali 10 desimal, berarti kali 10 miliar lagi, dikali 9. Gitu. Nah contoh, ada token yang hanya misalnya suplanya 70 ribu token, tapi lihat desimalnya berapa. Udah deh bener, yang paling bukannya iklan ya mbak, tapi memang faktanya di BSC Skin yang token nomiknya hanya token standar dan nol, itu yang baik lah. Karena memang tokennya ya, itu 1 mutlak, 1 WSPP ya 1 WSPP, nggak ada, oma nananana, nggak ada. Berbanding 1. Gitu. Nah teman-teman pasti udah. Makanya kemarin kan ada yang bilang, mbak kurangin dong, jumlah suplainya nih kebanyakan, nah karena mereka nggak paham tentang desimal. Justru cinta itu WSPP itu adalah suplai yang paling sedikit di antara token-token desimal yang lain, karena kita nol desimal. nih coba dihitung GWSPP, GWSPP kan itu hanya 50 juta token, tapi desimalnya 6, tinggal nambahin 6 aja, nolnya ke belakang ketika dia nanti di harga 1 rupiah. Coba Bang Agi, buka dong, buka ininya. Kontrak, Pak. Ya, jadi bedain dulu nih, desimalnya ada di mana sih letaknya, gitu. WSPP ada di mana, GWSPP ada di mana, atau mau nyoba token lain juga nggak apa-apa, ada di mana, gitu. Nanti biar teman-teman bisa ngecek sendiri. Share, share, share. Ngomong-ngomong, kumis efek keren tuh, tapi ngecek. Halo, Assalamualaikum, mbak. Waalaikumsalam. Itu kan total supply GWSPP kan 50 juta ya, Bang Agi. Betul. Berarti kan udah kepotong burn address ya, 80% apa-berapa tuh. Sisa cuma 5 jutaan doang kan ya, Bang Agi ya. Betul. 5 juta di holder, di kita, di sekitar 2 juta lagi di developer. Wih, bakalan joss ini. Nah, berarti abang ngerti kayaknya nih ya, konsepnya GWSPP, bakal joss dulu. Iya, Bang. Udah, Bang lah. Saya diem aja, Bang. Tinggal staking, farming, makan, ngising, kan enak banget. Ini, Bang, yang nge-lag ya, Bang. Nge-lag ini ya, Bang. Nah, teman-teman, bisa dilihat nih, desimal itu ketika misalnya kalian nge-klik nih, misalnya kan GWSPP, kan muncul nih. Nah, langsung nih desimal 6. Desimal 6 ini berarti dia ada koma, nolnya ada 6 di belakangnya, di belakang 50 juta ini. Tututututututut, gitu kan. Nah, ketika misalnya di ACG WSPP mencapai 1 rupiah, misalnya ini hanya 50 juta, itu dikalikan dulu 6, dikalikan 0-nya 6 lagi, berarti sekitar 100 jutaan lagi ya, Mbak? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 juta lagi. Juta, juta, juta. 1 juta lagi, berarti sekitar, saya langsung ke Excel aja nih. Ganteng ya Bang Patrick ya, lama-lama dilihatin kumisnya kayak kumis lele. Nih, ketika misalnya GWSPP mencapai 1 rupiah, tapi dia tuh masih ada pengalinya, yaitu 1 juta, 1 juta nolnya karena disimbalnya ada, 6. Nah, pertama ini, dikali ini dulu, karena nolnya lebih tinggi. Mana ya Bang, gak kelihatan, Bang? Itu belum berganti Bang Agi, Excel-nya belum diganti tuh, belum dipindah, belum kelihatan. Oh, belum dipindah, Bang? Seri-seri, Bang. Nih, ini adalah jumlah supply, misalnya jumlah supply-nya gak berkurang aja ya, atau tinggal sisa 10 biji deh. 10 biji. Nah, ketika memang dia adalah, 10 biji ini adalah harganya 1 rupiah, nanti misalnya kayak gitu, per satu tokohnya adalah 1 rupiah, dia tuh gak akan langsung kali 10 biji, dia harus dikalikan dulu ini. Berarti dengan kata lain, dari 10 juta ini, dibagi, misal harganya adalah 10 rupiah ya, dia hanya 1 juta, bukan dapat 10 juta, misal ditambah lagi nolnya, desimalnya adalah 12 misalnya, token yang 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, yang awalnya harusnya dia dapat 10 miliar, ya dia cuma dapat 1 miliar, ketika harga 10 rupiah, karena desimanya lebih banyak. Begitu. Coba kalau WSPP. Kalau WSPP, pengalihnya tetap 1, Pak. klik dulu di 2-nya, klik dulu di Binance-nya, BSC scan-nya. Lagi, tapi desimal itu bisa berkurang gak sih, Kang Lagi? Gak bisa, Bang, karena desimal itu sudah di smartwatch. Nih, kalau WSPP, dia 0. Tuh. Mutlak 0. Gak ada nambah desimal lagi, yaudah ini cuma segini supply-nya gitu, yang punya 1T ya 1T, gak ada 0, berapa. Kayak gitu. Coba token lain yang Bang Agi, yang Bang Agi lagi itu, DXCT. Saya DXCT. Ini tokennya token standard. Sekarang, kita pilih 18. Token ini harus melewati 0-nya 18 dulu. padahal di keterangan total supply cuma berapa tuh? Di keterangan total supply hanya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1 kuadrat rion, Bang. 1 triliun, ya? 1 kuadrat rion. 2, 3, 4, 5, 6 triliun. Oh, iya. Kelihat, tanya kan lebih banyak kita, kan? Nih, 500 kuadrat rion. Gitu kan. Tuh, WSPP kan 49,999 kuadrat rion. Kelihatannya lebih banyak kita, kan? Tapi padahal desimalnya 0. DXCT. Token luar negeri kan, ini jadi gak apa-apa, saya jadiin contoh. DXCT. DXCT yang asli itu, yang C23. Nih, 100 juta. Tapi, di belakang komanya 18. Ya sama aja, tinggal tambah 18 0-nya ke belakang berapa. Lebih-lebih besar dibanding WSPP. Malah ini sekitar berapa? 100 kuadrat rion tuh. Lebih. Gitu. jadi buat teman-teman, ketika nanti misalnya mencari token-token, dilihat dulu juga si desimalnya seperti apa, terus BCSK-nya seperti apa, dilihat juga misalnya di pancake swap-nya, apakah di log atau enggak. kemarin banyak tuh teman-teman yang disebelah di Universitas Kripto, ya grup-grup pribadi teman-teman saya gitu kan, di situ banyak kan, banyak-banyak token baru nih, kayak mini football, terus kayak ever football, kayak gitu. Dua jam masih bagus, bisa diperjual belikan, akhirnya log-nya, diunlog, diambil. Nah makanya, Awas harus hati-hati buat yang sering main scalping-an, token-token itu, admin kita aja, admin kita aja kena tuh. Kang lagi, Kang lagi. Oh, temen-temen. Aku, aku tiga, tiga reber turut-turut, kena ruk. Nah itu kan, gimana tuh caranya, kalau misalkan suatu token, kita lihat, apa namanya, log LP-nya secara langsung gitu, jadi kita enggak usah nanya ke ininya. Bisa enggak? Log LP itu, bisa dilihat di Dexel, dia berapa jam, lain sebagainya. Itu contoh, sorry ya, temen saya yang buat token di Indonesia, itu buat sampai tujuh, hanya tujuh hari loh, log LP-nya. Makanya Awas, nanti hati-hati juga, maksudnya meskipun dokset, orangnya ada, tapi harus hati-hati juga, apakah nanti orangnya itu hanya sebagai tumbang. Banyak loh, token-token Indonesia yang seperti itu. Cuman enggak kasih sebutan. Terus token-token luar, apa lagi? token-token aku keluar, apa lagi? Karena udah mukanya enggak kelihatan. Di situ hanya di setting, di Dexel-nya ini, misalnya, ini gue buka Dexel deh. Kemarin tuh baru masuk, baru selang, di belas menit, tiba-tiba nol, aduh, ya ampun. di Dexel-nya ini tuh ada banyak pilihan kan. Ada Dexmin, kalau ini sebenarnya tugasnya para developer lah. Nah, di sini ada LP-log. Tinggal dilihat, di sini. bisa LP-log-nya si Dexel-nya aja ya, bentar. Dexel-nya. Nanti gue tutup dulu, nanti kalian tahu wallet gue lagi. Si Patrick nge-trash terus soalnya. Gak apa-apa, Kang Isang. Om Patrick kena King BN, nganut King BTC ya? Bukan. Adalah, adalah bang, token luar, makanya, tiga kali itu, aduh, pusing aku. Aku kemarin lagi lah. WSPP aja lah, sumpah. Ngapain lu? Biasanya nanya-nanya dulu. Ya, coba-coba. Aku kemarin gini, Kang Agy, Patrick, aku udah selidiki dan cari tahu. Jadi, maaf-maaf aja nih, ada salah satu kelompok politik tertentu yang ya, masih ada kaitannya nih, dengan set note dan ya itu tadi. Jadi, ya, hati-hati dengan beberapa produk-produk token yang ternyata itu adalah developer-developer yang disewa untuk tujuan rakul. Aku tahu itu. Karena aku kan punya tujuh akun tele yang ngesil di mana-mana gitu. Jadi, ya hati-hati juga sih harus di-yor ya kan dengan beberapa proyek yang punya kepentingan tertentu gitu sih. cuma di-yor. Proyek mana, Kang Anjar? Proyek lokal apa? Luar nih? Ya, itu yang tadi Kang Agy sebutin cash-nya. Kita nggak usah sebut merek ya. maksudnya lokal bukan? Lokal. Lokal. Cuma yang memarketingkannya ya itu dikasih posisi dengan sebagai SEO atau apa. Tapi, ya sekali lagi hati-hati gitu. Udah yang pasti. Pasti ya udah WSPP. Ya sih. Saya juga agak-agak sedikit curiga juga. Memang ada beberapa ini. Sekarang kayaknya semudah itu bermunculan. Walaupun mereka para dev ini ya mungkin dev-dev yang kalau WSPP insya Allah lah. Saya lihat dari sisi holdernya juga udah cukup banyak. Itu salah satu parameter. Walaupun nggak mutlak ya. Tapi mungkin saya ingin ada beberapa juga memang ini orang bermunculan walaupun mereka ini berani menampilkan diri. Karena orang Indonesia kan kebal juga kadang-kadang ya. Udah ini bodo amat sama yang penting uang. Nah, kita saya juga kemarin sasaran sama si Bang Joss tuh. Saya bilang ente jangan selalu melalui respons selalu respon selalu. Jangan hanya karena uang ya. Kita jadi corong sebagian udah saya udah saya infoin juga ke Bang Joss salah satu token di Indonesia itu yang maksudnya timnya itu nggak mau doksen nggak mau ngeliatin muka bahkan. CEO-nya temen saya itu CEO-nya temen saya makanya itu yang saya kasihan tuh gitu kan. Nah, ini ini saya potong dulu buat temen-temen misalnya yang pengen lihat dianya di lock di mana lain sebagainya jadi sebelum sebelum temen-temen misalnya masuk ke coin machine baru tanyain ke si developernya lu lock di mana gitu kan. Misalnya dia di Dexel yaudah masuk Dexel masuk ke Arsip nih di sini ada Arsip nah ada Dexel lock tuh di sini kelihatan tuh FCF dari WBNB dia ngelock sampai 19 Agustus gitu kan. Mana Kang Agi belum ada asli ada itu Kang Agi sebenarnya waktu si Arsip kemarin menambahkan liquidity sampai itu waktu pas perpanjang kan yang pas Agustus itu itu aku juga udah sempat konsen gini kayak beberapa token tuh banyak yang katanya liquidity forever gitu ya banyak tuh yang saya sama temen saya juga udah reset tuh harus cari di sini tuh banyak tuh token-tokennya tuh kelihatan nanti tinggal di cek-cek aja WSPP ada di salah satunya di sini cuman pasti panjang harus ke bawah bawah terus kalau untuk yang di-lock di-lock kayak begitu sampai jangka waktu tertentu apa memang itu tidak dipermainkan oleh depth sendiri bisa sebebasnya mungkin kita dibuka ini ketika nge-unlock pun bisa bang ini misal contoh bisa dia misalnya nge-lock LP gitu kan tuh ada harganya kan locker LP fee-nya hanya 0,3 BNB ketika misalnya dia nge-unlock ini bukan token ini eh bukan token misalnya di-x-lock nih gue belum punya belum punya token nih gitu buat ininya nanti harus gue cobain dulu bikin token satu aja pet-pet-pet token supply-nya satu di-LP-in gitu kan nah di sini bisa maksudnya ketika nge-click terus LP-lock-nya kelihatan nah ketika di-unlock pun ada juga yang bisa dia hanya bayar berapa 0,5 BNB dia bisa di-click juga ini tergantung dari formalitas doang betul jadi tergantung dari si ini si aplikasi kalau kita kan pakenya di Excel makanya insya Allah terpercaya karena ini nggak bisa di-unlock juga sampai jangka tertentu yang sudah disepakati atau yang hanya pihak Dexel yang bisa bagaimana sih hanya itu tergantung dari si developer-nya Bang kalau misalnya developer-nya dia punya token misalnya kayak WSPP dia kan harusnya habis di Desember gitu kan akhirnya kita tim dev sepakat apa salahnya di hood.ri itu kemarin kita unlock token dan kita langsung perpanjang dari tanggal 17 sampai tanggal 17 tahun depan kayak gitu itu tergantung dari si developer-nya kalau di Dexel ini nggak bisa di-unlock hanya bisa ngeperpanjang halo adakah suara saya ada mbak 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 lagi kalau yang di-lock itu nggak bisa di-unlock kalau di Dexel itu nggak bisa di-unlock jadi gini kalau katakan katakan ini WSPP boleh dicek teman-teman ya mbak juga sudah mempostingnya karena dev tanggal 17 Agustus kemarin itu memperpanjang sampai 17 Agustus 2024 sebelum sampai di titik angka target kita itu nggak bisa di-unlock nggak bisa diperpanjang bisa tapi di-unlock nggak bisa artinya itu untuk jaminan keamanan bahwa dev kita tidak bisa mengambil lagi sampai dengan batas waktu itu gitu-gitu betul mbak yang itu kan mbak yang waktu itu kita sempat malam-malam kan si Altian pas nambah harus cari-cari juga misalnya developernya ditanya sama teman-teman lu misalnya nge-locknya dimana kalau Dexel itu dia nggak bisa unlock kayak yang tadi saya contohin itu kan nggak bisa unlock dia hanya bisa berpanjang tapi ada beberapa aplikasi nge-lock LP ini dia bisa unlock sendiri dengan bayar hanya misalnya 12 BNB tapi dia udah punya untung 50 BNB ya nggak apa-apa pasti kayak gitu yang rukul-rupul ya makanya kita selama ini kan kita hanya tahu dari road map sendiri katanya di-lock di-lock kita juga belum edukasi juga ada juga yang di-lock bisa juga dimainin di-unlock ada beberapa aplikasi kalau misalnya di Dexel yang kita pakai di Dexel yang kita pakai yang WSPP pakai gitu kan itu nggak bisa unlock kalau WSPP WSPP berapa persen dari seluruh token yang di-lock apanya bang jumlahnya ya yang di-lock 100 100 100% 100 BNB 100 BNB total liquidity yang ada di PNK itu 300 lebih yang 100 punya developer yang 200 punya teman-teman holder yang bikin farming bikin liquidity sendiri jadi memang sistem kita adalah bagaimana kita membuat liquidity besar senilai 300 BNB walaupun kita token micin karena kita gotong royong dari kita untuk kita yang kita kunci dari developer 100 yang dari teman-teman hasil dari yield farming itu 200an lebih jadi 300 lebih oke jadi sampai setahun ke bisa di log ya bukan setahun mendatang bang bukan setahun mendatang 3 tahun mendatang sebentar-sebentar saya cek oh 2024 sorry 2000 sampai 2024 ya betul ya sebentar token Indonesia yang di log panjang itu WSPP WSPP terus OneTronic oke 3 tahun oke sisanya nggak tahu soalnya nggak bisa kecek itu kalau kalau log lain selain Dex Dexto tadi Dexcel Dexcel tadi mungkin bisa dibongkar tapi kalau Dexcel nggak bisa sebentar ya saya coba share ini deh share layar deh jadi Dexcel sebentar karena saya lagi di apartment apakah bisa kelihatan panggilannya siapa nih apakah bisa kelihatan guys bisa banget bisa ya kepalanya doang nih teman-teman mbah sudah sertakan linknya di tanggal 17 Agustus ya ini gambarnya ini lognya nanti bisa di cek di Dexcel ini betul nanti kita cek langsung di Dexcel ini tanggalnya nih 17 Agustus 2024 jam 12 siang jadi yang 100 BNB bisa diambil nanti tanggal 17 Agustus 2024 jamnya 12 kelihatan ya teman-teman ya ya ini linknya nih mbah buka deh coba bisa ada linknya bisa di bisa di cek sama holders juga ya bisa bang sinyalnya jelek sorry karena di transparan lah kayak begitu ini tuh waktu pas ini sampai left juga itu membuktikan dev kita itu memperpanjangnya sampai left dan itu pun banyak yang ini bang ini bang sorry-sori tadi ya wait-wait ini ini kelihatan nih bang ini tuh kebuka ini tuh gak bisa di unlock walaupun developer sendiri kecuali di perpanjang ada keterangannya semua oke di perpanjang doang yang bisa ya di perpanjang doang bisanya di unlock gak bisa kalau di dexcel itu gak bisa gak bisa di unlock dia ini aplikasi dexcel ini dari mana nih kenapa bang aplikasi dexcel ini lokal juga ya bukan bang dexcel itu sudah nasional nasional ya apoi yang sudah punya nama juga ada juga yang di lock di situ ya ada bang oke deh nih dexcel ini dia punya token juga dia tuh tempat buat token juga kayak gitu tapi disini tuh bener-bener ketika di lock kalau di dexcel ya ketika di lock itu gak bisa di gimana-gimanain bang terus kalau bang aja tau mudra itu bisa gak di di rubah-rubah gitu tau gak mudra itu gak ngerti bang mudra nih sorry ya kayak di lock banyak tuh token-token yang di lock disini oke